selamat menikmati kali ini saya lagi di sawah hari ini saya akan menengok tanaman timun sama jagung ini mas bro tanaman timunnya ini cocok buat tanaman pas bulan puasa ini mas bro karena biasanya timun suri lagunya itu pada bulan puasa karena banyak orang buat rujak buah atau buat manisan ini mas bro wah mantep ini mas bro ini masih muda mas bro ini kurang lebih 3 harian lagi bisa kita petik ini mas bro ini mas bro tanaman jagungnya mas bro ini untuk pengolahan tanaman timun suri sebenarnya cukup mudah mas bro jadi tidak terlalu rumit seperti tanaman lainnya seperti semangka kalau ini cukup mudah karena di hama juga tidak terlalu ini apa ya namanya tidak terlalu ribet jadi mudah diatasin mas bro ini mas bro ini buat teman-teman cocok kalau mau terjun di dunia tani khususnya pas pada bulan puasa karena menguntungkan harga juga lumayan terus perawatannya juga mudah oke mas bro kita siapa tahu ketemu orangnya yang punya kita jalan-jalan dulu mas bro oh ini kayaknya ada orangnya mas bro mas maaf mas sambian yang punya ya mas iya iya oh yaudah boleh tanya-tanya mas boleh sambian duduk aja mas jangan berdiri gak apa-apa ya selamat dulu mas namanya siapa mas sadong sadong namanya ini bukan nama asil ketahuan ya mas oke mas ini mas saya buat di youtube boleh gak mas boleh oh ini apa sih mas biasa konten ini kan lagi jamannya youtube mas bikin-bikin konten gitu kalau laku gak laku mah urusan belakang yang penting mulai aja dulu oke mas mas mau duduk mau duduk dimana ini terserah mau duduk mau berdiri tapi ini yang punya mas enggak bapaknya apa punya mas sendiri punya sendiri punya sendiri mas bro wadih gila tapi kok di sawah ganteng amat ini sambil ngambil burit oh ngambil burit jadi kalau pagi ke sawah kalau sore ini nengokin mantep sambil lihat oke mas bro kita duduknya disini aja mas bro wah ini ini lokasinya di belakang perumahan mas bro ini lahannya ini juga ada jagung cuma masih kecil ini mas bro ini saya kan mau tanya-tanya sedikit gimana sih untuk perawatan timun suri atau jagung katanya denger-dengar bisnis timun suri lumayan kalau pas bulan ramadhan atau bulan puasa cukup lumayan sih tergantung musiman tergantung musim jadi kadang-kadang 2000 kadang-kadang 3000 kadang-kadang 4000 bisa dibilang ini buah musiman gitu lah ya oh gitu kalau untuk perawatan itu mudah gak mas lebih mudah lebih mudah sama semangka dibandingkan itu lebih ribet mana lebih mudah timun suri lebih mudah mas bro seperti apa ya merawat tanah kecil kalau semangka jadi lebih ribet bisa jadi bisa jadi gitulah ya kalau untuk timun suri lebih mudah jadi untuk pemumpukan berapa kali ini mas bro kadang-kadang satu kali kadang-kadang dua kali buset lebih lebih mudah lah cuma dua kali cuma dua kali satu kali bisa dihitung teman-teman ini untungnya jadi untuk obat-obat atau pensi apa namanya itu pensisidanya gimana penyemprotannya penyemprotannya kadang dua kali tergantung hamanya sih kalau hamanya lebih kadangnya tiga kali oh gitu jadi tergantung pertumbuhannya mas bro ya tergantung lihat keadaan daunnya ya jadi ini mas ada berapa pohon ini semuanya sekitar seribu lebih lah lebih seribu lebih nih mas bro jadi biasanya satu pohon menghasilkan berapa buah mas bro maksimalnya atau standarnya standarnya sekitar ya banyak sih kadang gak menentukan oh gak nentukan jadi intinya yang pas bagus pasti hasilnya banyak gitu ya mas bro oke kadang kalau satu ekter itu kadang menghasilkan empat puluh karung wis empat puluh karung itu kira-kira eh keuntungannya itu berapa gitu mas satu kali panen iya pas sekali petik sekali petik itu kadang bisa menghasilkan ya sekitar tergantung harga harga kalau harga pas bagusnya harga bagus kita kalau empat ribu dikali kalau sekitar empat puluh karung itu kalau gak salah kemarin satu kali panen pertama empat puluh karung itu sekitar 7 juta 6 mantep 7 juta itu tapi itu gak nentu gitu ya mas ya naik turun iya kadang-kadang ya harganya sih tergantung harga tergantung harga terus tergantung berapa dapat buahnya gitu ya oh gitu oke siap kalau musim hujannya kadang itu pendilnya gagal semua oh jadi kalau pas lagi musim hujan si bakal buah itu tidak maksimal jadi cepat cepat kering kosong kosong kalau untuk ngomongin modal ini mas berapa kalau untuk timun modal mah agak besar ya sekitar ya dibandingkan lama bibit harga 150 ribu itu satu botol botol marijan botol botol marijan marijan mas bro ini kebetulan mas bro sebenarnya ini yang punya teman saya cuma udah lama baru ketemu ini jadi sekalian lah sekalian saya wawancar kebetulan dia udah lama jadi petani meskipun masih muda jadi untuk perawatannya lebih mudah ini mas ya dari semangka ya ini mas bro sekalian saya mau nanya ini buat teman-teman barangkali yang menonton ada yang mau belajar nanam timun suri itu tepatnya yang bagus pas sebelum bulan puasa panen atau sesudah atau pertengahan bulan puasa panen gitu mas bro ya kalau mau menanam sih enaknya puasa kurang satu bulan oh kurang satu bulan jadi biar puasa pertama kita sudah petik iya biasanya umurnya berapa hari untuk pas panen mas bro 45 itu udah memetik oh 45 hari kita sudah panen mas bro jadi lebih gak nyampe gak nyampe dua bulan ini mas bro enggak waduh ini lumayan ini mas bro pas cocok yang buat nanam pas beran puasa khususnya timun suri karena biasanya kalau timun suri banyak yang dicari orang oke mas bro kita jalan-jalan ya nengok-nengok lihat-lihat wah ada jagungnya mas bro ini jagung sekitar satu mingguan mau panen wah satu minggu mau panen mas bro wah ini mas bro cukup banyak kayak ini pohonnya ya mas bro lumayan buat lebaran buat lebaran wah oke teman-teman siapa yang mau belajar boleh dicoba untuk nanam timun suri wah ini mas bro ini mas sudah lama mas nanam timun suri udah lama sih udah sekitar 5 tahunan udah lama banget 5 tahun jadi udah tau pahit manisnya harganya gimana ya mas bro oh gitu oke ya mas bro terima kasih iya sama-sama semoga sukses amin oke yuh sama-sama semoga channelnya berjalan lama amin oke mas bro terima kasih doanya oke teman-teman oke sekian dari saya semoga kalian suka jangan lupa di subscribe teman-teman biar saya semangat bikin kontennya mas bro oke salam dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh